Halo, saya Elustris Elucidation. Saya pengadilan keempatan keempatan keempatan, dan sekarang saya akan mencoba lagi menjelaskan bahan Dr. Stone dengan pengetahuan keempatan yang saya punya. Pertama keempatan keempatan keempatan. Sekarang rancangan adalah untuk menghantar telefon ke keadaan Tsukasa. Tentu saja, pihak Tsukasa tidak akan membiarkan Rakyat Sains melakukan sesuatu yang memperoleh. Jadi Homura ada di sana untuk menjauhkan penyerangan seperti ini. Untuk menghadapi Homura, penyelidikan tidak perlu. Dan sama dengan semuanya di anime atau manga ini, penyelidikan adalah sains. Saya tidak menutupkan penyelidikan pertama, bomb sound, karena saya pikir tidak banyak untuk menjelaskan di sana. Ini hanya reaksi keempatan hidrogen, dan itu suarankan, itu saja. Saya lebih ingin menjelaskan penyelidikan penyelidikan kedua, bulb flash. Penyelidikan ini menggunakan magnesium, dan berpindah sangat jauh. Ini adalah penyelidikan penyelidikan dari manga tentang bagaimana membuat bulb flash. Perjalan pertama adalah mendapatkan penyelidikan dari air laut. Ehh.. Biar saya cek di diksineri dulu. Oke, perjalan pertama adalah mendapatkan penyelidikan penyelidikan dari air laut. Kemudian, penyelidikan di elektrolisasi untuk mendapatkan magnesium. Saya pikir bahwa bagian-bagian itu terlalu hilang beberapa langkah. Pertama, magnesium harus dipelidikan dari ion metali di penyelidikan, sebesarnya sodium. Kebetulan, ada satu peraturan ion magnesium yang bisa digunakan untuk dipelidikan magnesium dari sodium mudah. Sangat mudah. Magnesium tidak terlalu hilang di bas. Basnya bisa menjadi sodium hidroksida atau kalsium hidroksida. Magnesium hidroksida yang digunakan, kemudian diselidikan dengan asid hidrokloris. Satu peraturan kedua adalah bahwa kalsium hidroksida atau saya pikir sekarang kalsium hidroksida harus dipelidikan, tidak dipelidikan dalam air. Ini karena air menghadapi reaksi penyelidikan yang lebih mudah daripada magnesium. Jadi untuk mengelidikan kalsium hidroksida, mengambil air, kemudian pergi ke selama 714 C untuk dipelidikannya. Salat solid tidak bisa mengelidikan elektrisitas, tetapi salat kalsium hidroksida juga bisa, dan itu sebabnya kalsium kalsium harus menjadi kalsium hidroksida. Setelah kalsium hidroksida di dalam salah satu elektroda, kalsium dapat dipelidikan dalam bulb untuk dipelidikan. Kasihan kalsium di oksigen atau oksidizer, seperti kalsium kalsium atau kalsium nitrat, membuatnya berpindah sangat jelas. Jadi biasanya dipelidikan di kalsium di sekolah atau kalsium. Lampu ini juga dipergunakan sebagai gambar foto awal yang patensi pada 1899. Saya pikir itu saja untuk sekarang, saya rasa ini harus menjadi video yang lebih kurang. Jika Anda suka video ini, silakan tombol like, dan juga tombol subscribe jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!